Polistirena adalah sebuah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Pada seluruh ruangan, polistirena biasanya bersifat termoplastik padat, dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Stirena tergolong senyawa aromatik. Polistirena pertama kali dibuat pada 1839 oleh Edward Simon, seorang apoteker Jerman, ketika mengisolasi zat tersebut dari resin alami. Dia tidak menyadari apa yang dia telah temukan. Seorang kimiawan organik Jerman lainnya, Hermann Staudinger, menyadari bahwa penemuan Simon terdiri dari rantai panjang molekul stirena yang adalah sebuah polimer plastik. Polistirena padat murni adalah sebuah plastik tak berwarna, keras, dengan fleksibilitas yang terbatas, yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk dengan detail yang bagus. Penambahan karet pada saat polimerisasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan kejut. Polistirena jenis ini dikenal dengan nama High Impact Polistirena atau HIPS. Polistirena murni yang transparan bisa dibuat menjadi beraneka warna melalui proses compounding. Polistirena banyak dipakai dalam produk-produk elektronik sebagai casing, kabinet, dan komponen-komponen lainnya. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari polistirena antara lain, sapu, sisir, baskom, gantungan baju, dan ember. Karakteristik polistirena diantaranya, stabilitas dimensi yang tinggi dan shrinkage yang rendah, temperatur operasi maksimal kurang dari 90 derajat Celcius, tahan air, bahan kimia non-organik, dan alkohol. Sifatnya rapuh dengan perpanjangan antara 1-3% saja, tidak cocok untuk aplikasi luar ruangan, mudah terbakar, lalu ketahanan kerja pada suhu rendah yang dingin adalah sangat buruk atau jelek. Oke sobat, itu tadi penjelasan dari polistirena, salah satu polimer yang bersifat termoplastik. Semoga bermanfaat.